Kami dari kelompok pelita, pelayan publik berkualitas. Institusi yang kami ambil adalah Dirjen Pajak. Bagaimana komitmen mutu dapat dibentuk? Yang pertama, kemudahan pembayaran dan pelaporan via pajak online. Pelayanan pajak memudahkan wajib pajak untuk melapor SPT tahunan via online. Sekarang, wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak. Yang kedua, kemudahan mendaftar NPWP. Pelayanan pajak hanya mengisi formulir NPWP secara lengkap sesuai data diri asli dimanapun kita berada. Selanjutnya, kartu NPWP akan diantarkan ke alamat pendaftar. Sekarang, tidak harus datang ke kantor pajak. Yang ketiga, kemudahan pembayaran pajak perusahaan besar. Pelayanan pajak menggunakan peta kepatuhan wajib pajak dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Sehingga, pajak perusahaan besar dapat dipantau guna meningkatkan APBN atau APBD. Bagaimana institusi menerapkan komitmen mutu? Yang pertama, kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak via online. Langkah ini memenuhi unsur inovatif dari metode pelayanan secara manual menjadi digital. Yang kedua, kemudahan mendaftar NPWP. Langkah ini memenuhi unsur efisiensi dari segi waktu yang dipercepat dan jarak yang diperpendek. Yang ketiga, kemudahan pembayaran pajak perusahaan besar. Langkah ini memenuhi unsur efektif karena memudahkan untuk memantau perusahaan besar yang sering lalai atau tidak patuh dalam kewajiban pembayaran pajak. Tips menjaga komitmen mutu. Yang pertama, responsiveness atau daya tanggap. Yang kedua, asurans atau jaminan dan kepastian. Yang ketiga, tangible atau bukti fisik. Yang keempat, reliability atau kehandalan. Dan yang kelima adalah empati. Faktor yang menghambat komitmen mutu. Terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, tidak konsistem dalam melakukan pelayanan sesuai SOP. Yang kedua, belum meratanya sarana dan prasarana. Faktor eksternal. Yang pertama, masalah teknis seperti jaringan yang bermasalah. Yang kedua, belum meratanya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan IT. Sekian dan terima kasih.